Hai teman-temanku dan sahabat Dapur Hawila Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Dapur Hawila Berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia tetap percaya Walaupun kita tidak saling melihat dan tidak saling mengenal Tapi tetap percaya bahwa resep Dapur Hawila adalah resep yang paling terbaik buat kita semua Oh ya teman-teman kali ini saya mau buat cemilan olahan dari ubi jalar Ini cocok banget buat teman-teman yang ingin berjualan atau juga cemilan Ini sangat enak dan resepnya sangat mudah sekali Nah kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuatnya Ikutin terus ya videonya sampai selesai Dan jangan lupa sebelum kita mulai Bagi teman-teman yang belum like, share, komen ke media sosial kamu Dan jangan lupa subscribe juga teman-teman Dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru saya Nah sekarang kita akan mulai dan kita akan lihat bahan-bahan apa saja yang saya gunakan Ini dia teman-teman langkah-langkahnya Pertama-tama disini kita gunakan ubi seperti ini Ini saya pakai 1 kg lalu saya kopas Dan saya bersihkan Kemudian ini kita potong-potong Kita potong-potong seperti ini Teman-teman bisa juga ya gunakan ubi yang warna ungu Cuma karena ini ada stok di rumah Ini saya pakai warna ini Ini kita potong semua ya teman-teman Kita lakukan seperti ini Sampai selesai Kemudian setelah kita potong-potong seperti ini Ini kita kukus sampai matang Disini sebelumnya saya sudah siapkan kukusan Dan disini saya pakai kukusan teplom Kemudian kita masukkan ini Ini kita kukus sampai matang ya teman-teman Kemudian setelah kurang lebih 30 menit Ini sudah matang Seperti ini Ini siap kita angkat ya teman-teman Kemudian kita siapkan 6 sendok makan tepung terigu 6 sendok makan tepung maizena 4 sendok makan gula pasir Kalau suka manis bisa ditambah Tergantung selera Untuk isiannya saya buat coklat Teman-teman bisa ganti dengan keju Atau gula merah Jadi tergantung selera teman-teman ya Kemudian disini Untuk toppingnya saya pakai tepung panir Atau tepung roti Ini dia teman-teman bahan-bahannya Kemudian kita siapkan wadah Kita masukkan Ubi yang tadi yang dikukus Ke dalam wadah Kemudian dalam keadaan panas Ini kita hancurkan seperti ini Dengan sendok Boleh juga dengan sendok makan ya Ini kita hancurkan seperti ini Teman-teman juga boleh menggunakan Ubi jalar warna ungu ya Ini kebetulan stok Ada di rumah warna kuning Jadi saya pakai ini Ini kita haluskan semua Kemudian Setelah halus seperti ini Sudah halus Kita masukkan Gula pasir Tepung majena Tepung terigu Kemudian ini Kita satukan seperti ini Menjadi satu Kita ulenin ya Bisa juga menggunakan tangan Tapi pastikan tangan teman-teman Sudah bersih ya Sudah dicuci Ini kita adon seperti ini Sampai semua tepung dan gula Tercampur menjadi satu Setelah tercampur seperti ini Ini karena masih hangat ya Jadi kita biarkan sebentar Supaya tangan kita tidak panas ya teman-teman Ini kita diharkam sebentar ya Kemudian disini teman-teman Setelah dingin Ini kita uleni ya Kalau teman-teman Merasa terlalu encer Boleh ya Tepung terigunya Ditambah sedikit Demi sedikit Sampai Adonan ini Bisa kita bentuk Kemudian ini Kita siap bentuk Ambil sedikit adonan Tergantung dengan selera teman-teman Seperti ini Kemudian ini Kita bulatkan Bisa terlalu besar ya teman-teman Karena nantikan akan dilapisi juga Dengan tepung panirnya Seperti ini Kita bulatkan Kemudian ini Kita pipihkan seperti ini Seperti ini Kemudian ini Kita isi dengan Coklat batang Tergantung selera Teman-teman juga bisa menggunakan Seres atau keju Atau gula merah ya Ini Kita bulatkan seperti ini Lalu kita Bakulatkan Seperti ini Jadi deh Kita ambil lagi adonan Kita bulat-bulatin Kemudian ini Kita pipihkan Seperti ini Ini ya teman-teman Kemudian Kita masukkan Saya pakai disini Coklat batang Secukupnya Jadi nanti Kalau sudah matang Dalamnya itu lumer ya teman-teman Ini Kita tutup seperti ini Kemudian kita Bulat-bulatin Kita lakukan Sampai selesai ya teman-teman Kemudian Setelah seperti ini Selesai semua Kita bulat-bulatin Lalu kita siapkan Dua sendok makan Tepung terigu 50 ml air Lalu ini Kita aduk-aduk Kemudian Setelah seperti ini Pencerutnya sudah cair Kita masukkan Satu Ubinya Seperti ini Kemudian kita ambil Kita buat Kedalam tepung panu Seperti ini Kita buat Kedalam tepung panir Kemudian Ini boleh Kita lapisi Dengan Seperti ini Atau Seperti ini Teman-teman Nah Kalau teman-teman Ingin menghasilkan Lebih tebal lagi Ini Ini boleh ya Kita buat Dua kali Seperti ini Jadi tergantung Selera teman-teman Ini Ini boleh kita buat Dua kali Kalau ingin Menghasilkan Lebih tebal lagi Ini Nah Hasilnya seperti ini Ya teman-teman Ini Ini kita sisihkan Kemudian Kita masukkan lagi Kemudian kita Jelupkan Kita lakukan Sampai selesai ya Teman-teman Kemudian Setelah selesai Kita buat Tepung pandelnya Atau tepung rotinya Ini siap Kita goreng ya Teman-teman Kemudian Di sini Kita siapkan Minyak secukupnya Untuk menggoreng Kemudian Setelah panas Kita masukkan Ubi tadi Ini kita goreng Sampai warnanya Berubah menjadi Warna Coklat Oke Ini Sampai kita akan Seperti ini Kita Aduk sebentar ya Seperti ini Kemudian nanti Kita balik ya Teman-teman Kemudian Ini kita balikkan Seperti ini Ini ya Kita balikkan Lalu kita tunggu Sebentar lagi Kemudian Setelah Seperti ini Ini ya Sudah kecoklatan Ini bisa kita angkat Ini kita tiriskan Teman-teman Kita angkat Kita tiriskan Semua Kemudian Sisanya Kita goreng ya Teman-teman Kita lakukan Penggorengan Sampai selesai Oh ya Teman-teman Jangan lupa ya Teman-teman Saat kita menggoreng Kita buat di minyak Yang paling panas ya Kemudian Setelah masuk semua Baru kita kecilkan Apinya Kita pakai Dengan api yang sedang Nah Ini Adonannya Kita goreng ya Teman-teman Sampai Adonannya ini Bisa tenggelam Dalam minyak Ini dia Teman-teman Sudah selesai Ini dia hasilnya Banyak banget ya Teman-teman Ini dia Jadi Kita ambas Sampai ya Teman-teman Kita buka dulu Seperti ini Wow Ini lumer banget ya Teman-teman Seperti ini Isinya Wow Ini ya Ini Lumer ya Kemudian ini Saya tes dulu ya Teman-teman Hmm Enak banget Ini enak banget Enak banget Dan coklatnya itu Sangat lumer Bagi saya sih Malusnya pas Selamat dicoba ya Teman-teman Di rumah Dan semoga berhasil Terima kasih ya Buat teman-teman Yang sudah menonton Video saya Dukung terus ya Teman-teman Channel ini Nah Dan semoga Kalian suka dengan Video ini Dan kalau kalian suka Dengan video ini Like, comment, share Di media Sosial kamu ya Teman-teman Dan sekian dulu Video dari saya Dan sampai bertemu Kembali di video saya Berikutnya Selamat menikmati